Usut punya usut nih guys, ternyata Vario 160 dan PCX 160 2022 sudah ada yang nandingi lho Pengen tau kiranya unit kendaraan apa? Ya, ini dia, New Jupiter Matic 125 Katanya nih ya, kalau unit baru ini memiliki fitur canggih yang sangat jauh dibandingkan dengan unit kendaraan lainnya Pengen tau seperti apa kelebihan dari fiturnya? Yuk, simak dulu penjelasan yang satu ini Baru, New Jupiter Matic 125cc siap gulingkan Vario Menjadi penantang baru kelas Honda Vario 125 Sepertinya memang dunia otomotif tidak akan pernah ada habisnya untuk menghadirkan kendaraan baru yang menjadi pelengkap dalam pasaran Vario 125 memang sedang senter diperbincangkan di semua kalangan Namun, bagaimana jadinya jika Vario ternyata memiliki pesaing berat, yaitu Jupiter Matic 125cc? Unit kendaraan baru ini memang bukan besutan pabrikan Yamaha Melainkan berasal dari TVS Kalian pernah dengar istilah pabrikan auto yang satu ini? Ya, pabrikan ini termasuk dalam salah satu perusahaan motor asal India Beberapa waktu yang lalu, memang TVS Jupiter 125 sudah melakoni debut globalnya di dunia otomotif India Jika disandingkan dengan rivalnya, ternyata motor yang satu ini sangat cocok jika diadu dengan Honda Vario 125 Yamaha Frigo dan bahkan juga Yamaha Lexi Tapi menariknya, ternyata kendaraan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan Honda Beat Nomor 6 Spesifikasi TVS Jupiter 125cc Mungkin masih banyak yang belum tahu jika kendaraan baru ini telah menggendong mesin bensin yang berkubigasi 124,8cc dengan 1 silinder 4 stroke Tidak hanya itu saja, kendaraan ini juga memiliki pondingin udara yang sangat bagus lho guys Jeroannya pakai ukuran buruk kali stroke yang sekitar 53,5 x 55,5 mm Nah, jika dilihat secara sekilas, memang nampak sekali ya guys jika akan mampu untuk bersaing dengan Vario dan motor sekelasnya Jadi tak heran jika kendaraan ini mulai banyak dilirik oleh semua orang Ada pun untuk tenaga puncaknya yang dimiliki oleh Jupiter Matic 125 yaitu 8,1 PS pada 6.500 RPM dan juga torsi 10,5 mm di putaran 4.500 RPM Tidak sampai di situ juga, ternyata pabrikan India juga telah memberikan tambahan teknologi canggih pada mesinnya Yang dipakai yaitu Eco-Straw Full Injection Yang sudah bisa menjadikan konsumsi bahan bakar dengan super duper ilit Hal itu ternyata kemudian mulai dipadukan dengan TVS Influiju Sebagai pemanasan atau penamaan status senyap tanpa suara guys 5. Dimensi Jupiter 125 Matic Kebanyakan motor Matic menjadi salah satu kendaraan yang banyak digendrung oleh emak-emak dan ke wanita Tak heran jika dimensi yang diusung oleh kendaraan ini dibuat seleringan mungkin Karena jika terlalu berat maka kasian dong emaknya Ukuran motornya jika dilihat secara sekilas sangat hampir sama dengan Honda Genio Dengan memiliki panjang 1,852 mm, lebar 681 mm dan juga tinggi 1168 mm Kemudian untuk ukuran joknya berkisar antara 765 mm Ya bedanya dengan Genio sih hanya 2 cm saja Lebih tinggi Genio Sementara untuk berat kotornya unit kendaraan ini berkisar antara 108 kg Nah cukup ringan bukan? Jadi kalian girl tidak perlu khawatir jika memutuskan untuk membeli unit kendaraan yang satu ini Fitur serupa dengan Honda PGX 160 Jika bodi atau desainnya hampir sama dengan Vario dan juga Genio Namun untuk kerusakan fiturnya ternyata kendaraan asal India ini sama banget dengan Honda PGX 160 Bentinya yang gambot dan membulat dari sisi depan dan juga belakang Nah untuk benefitnya sendiri memiliki kapasitas bagasi yang super lega Mencapai ukuran 33 liter Bahkan Jupiter 125 Matic ini sudah dilengkapi dengan LED sebagai penerangannya Bisa dibilang jika Honda PGX 160 kalah deh dengan produksi asal India ini Ukuran bagasi yang cukup besar sudah mampu untuk menampung 2 buah helm sekaligus loh Lebar banget kan? Ada pun untuk ukuran tanki bensin yang bisa sampai dengan minimum 5,1 liter bahan bakar dalam sekali pengisian full Pengen tau gak nih kenapa bagasinya bisa luas seperti itu? Ya karena sudah bisa dilihat secara jelas jika tankinya tidak berada di bawah jok guys Mulu tankinya saja ada di depan serupa dengan yang dimiliki oleh Maha Frego Dimana hal itu bisa kalian jadikan sebagai compartment penyempanan sebelah kiri Selebihnya juga bisa menggunakan sisi sebelah kanan Disana juga terdapat sebuah selat penyimpanan 2,1 liter yang bisa menaruh gawai ataupun sarung tangan kalian guys Kelebihan lainnya dari Jupiter 125 Matic Jika kalian sudah merasa sangat istimewa dengan fitur yang sudah terdapat dari kendaraan ini Ternyata masih ada banyak lagi keistimewaan yang ada pada unit Jupiter Matic 125 Sebab di atas ataupun samping rumah kuncinya yang dibuat dengan sport USB untuk pengisian daya baterai gawai Jadi sebagai pemiliknya tidak perlu repot-repot lagi untuk menyiapkan tas tambahan Jadi tinggal letakkan di laci saja sudah beres dong Jadi gimana nih menurut kalian guys? Masih kurang gak sih keistimewaannya ini? Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Selain dimanfaatkan bagasi yang cukup luas Ternyata akomodasi penyimpanan juga sudah mulai ditopang dengan cantelan atau hulk yang jumlahnya ada 2 buah Hulknya itu letaknya hampir sama dengan yang ada pada Yamaha Gear 125 Di satu sisi rangka tengahnya sisa satunya lagi yang berada di ujung depan bawah job Asli dong pastinya praktis banget deh gak kaleng-kaleng Jok super duper panjang Jika tadinya kita sudah panjang lebar membahas bagasi yang luas Nah ternyata ada kelebihan lainnya dari jok yang dimiliki lejupiter 125 metik ini guys Perusahaan ini sudah mengklaim jika sebagai jok terpanjang di kelasnya Lalu untuk sistem kenyamanannya, penglihatan pengendara Ternyata sudah disematkan parameter yang kombinasi analog dan juga digital Yang indikatornya hampir sudah sangat lengkap seperti yang ada pada mobil Harga yang dibanderol oleh pabrikan India Ada yang sudah mulai penasaran dengan harga yang diusung oleh kendaraan baru ini guys Nah mimin pastinya tidak akan lupa untuk memberikan bocoran tentang harga yang akan diusung Dimana kendaraan ini sudah mulai dijual dengan harga 13,8 juta Hingga 15,3 juta untuk model yang sudah memakai rem cakra Ya jika demikian bisa dong dibilang jika pesaing Honda Vario ini harganya lebih terjangkau Jika dibandingkan dengan Honda Beat yang terbaru Apalagi dengan tampilannya yang minus striping Cuma ada emblem nama motornya yang tidak tampak begitu mewah Terima kasih telah menonton!